Disebut ini retorika Presiden saja, setuju nggak ini Anda, Pak Andi Aktas? Ya, satu, saya ingin menggambarkan dulu. Saya dalam banyak hal, saya sependapat dengan Pak Bang Saud tadi. Soal hukuman mati atau tidak, itu kan hanya bagian kekecil dari upaya kita kalau kita ingin menuntaskan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kalau dari sisi penghukuman, tujuan pemindanaan kita kan udah mulai bergeser nih. Jadi tadi Bang Saud sampaikan ini KUHP kita, yang rancangan KUHP ini akan segera disahkan. Kan tentu berbeda konsep hukuman mati dengan KUHP yang ada sekarang, dengan dirancangan KUHP yang baru. Kalau di undang-undang tipikor kan sudah sangat jelas, tadi udah dirinci ada tiga syarat. Tapi saya tidak ingin melihat bahwa konsep pemberantasan tindak pidana korupsi tidak sama sekali hanya tergantung kepada jenis pemindanaan. Karena kalau kita melihat itu, maka pemberantasan korupsi kita hanya melihatnya dalam arti kata yang paling sempit. Mungkin dalam kacamata Bang Saud tadi menggambarkan itu tidak susten. Karena orang di Indonesia ini, kalau kita lihat perspektifnya, termasuk yang dialami dan diperiksa di KPK, coba kita lihat semua orang-orang yang diperiksa, walaupun sudah berpake baju orangnya, tapi tetap dengan senyum semua. Ternyata upaya untuk melakukan labelisasi dan memberi hukuman sosial, itu pun juga tidak maksimal. Dan ternyata itu bisa berulang. Oleh karena itu, menurut saya, yang paling penting bisa dilakukan oleh pemerintah dan seluruh, dan kita semua, bukan hanya KPK, DPR, maupun pemerintah, tapi semua stakeholder. Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter. Kenapa? Coba kita lihat ya, di negara-negara Skandinavia, ya kita di negara Skandinavia ini, itu yang paling penting orang tidak menuju kepada sebuah pendidikan untuk bagaimana dia menghasilkan orang yang cerdas. Pasti itu menjadi tujuan. Tapi yang paling ditekankan itu dari sejak usia anak dini, adalah bagaimana kemudian anak-anak itu bisa berlaku jujur. Nah di kita, repotnya terlalu banyak masalah. Jadi saya bilang sama dulu, saya di komisi tiga dulu, saya masih sama Bang Saud juga, saya termasuk pada saat beliau fit and proper, dan saya termasuk orang yang memilih pada saat itu. Saya selalu bilang bahwa persoalan korupsi di kita ini memang sudah sangat luar biasa. Nah oleh karena itu, perlu upaya luar biasa dari semua stakeholder. Kalau itu hanya bebankan KPK, saya bilang, sama Bang Saud saya nyatakan di depan rapat kerja, saya katakan, sampai kiamat pun KPK tidak akan mungkin bisa bahas sendiri. Tidak mungkin bisa. Karena kenapa? KPK kan hanya salah satu unsur dalam upaya pemberantasan tindak-tindak korupsi. Kita harus melihat sinergitas antara kepolisian, kejaksaan, itu diupaya pemberantasan penindakannya ya. Nah belum diupaya soal pencegahan. Nah itu diupaya pencegahan menjadi upaya kita semua. Contoh-contoh kecil, saya dulu saya menyatakan, korupsi politik katakanlah. Kita mau bilang tidak, ya pasti ada. Kenapa? Karena sistem kita, coba lihat bagaimana mungkin partai politik mau membiayai dirinya, sementara dia tidak diberi kesempatan oleh negara untuk mencari. Kan sesuatu yang aneh, disuruh partai politik bersih, tapi negara melarang dia untuk mendirikan badan usaha, tapi hanya diharapkan kepada anggotanya. Kita tahu jumlah anggota partai politik berapa. Kalaupun dihitung semua, jumlah anggota partai politik itu, semua rata-rata orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar. Pertanyaannya, kalau kemudian partai politik dapat dana untuk membiayai hidupnya, berasal dari mana? Ini kan persoalannya yang kita, makanya dulu di KPK itu saya sarankan. Karena KPK lembaga yang dipercaya oleh publik waktu itu, saya katakan, masih sangat luar biasa. Boleh enggak KPK membuat sebuah studi? Kita selesaikan dulu nih, di korupsi politik nih. Karena kalau ini bisa selesai, berarti kan semuanya bisa lebih mudah ke bawahnya. Nah, akhirnya saya sarankan. Boleh KPK melakukan sebuah studi? Berapa sih dana yang pantas buat partai politik? Yang wajar dalam menghidupi kaderisasinya ini berjenjang selama setahun. Dan kalau bisa, itu bebankan ke seluruh APBN yang ada. 100% di biaya APBN. Karena pengalaman kami coba berkunjung di beberapa negara, Jepang ataupun di negara-negara Amerika Selatan sana, itu walaupun variannya ada berbeda-beda ya, ada yang 60%, ada yang 100%. Menurut saya ini sebuah langkah yang harus kita ambil. Karena kalau tidak, nanti ke depan kita berusaha untuk melakukan upaya pencegahan, tetapi di hulunya ini, ini tidak selesai. Oke, Pak itu kan tadi secara komprehensif menyelesaikan persoalan korupsi karena tidak bisa menjadi satu pihak saja. Tapi dalam soal sikap pemerintah ini loh Pak, yang sekarang kita coba bahas, bahwa di pekan yang lain, dikritik keras karena banyak melakukan pengurangan hukuman bagi terpindana korupsi. Seolah ini kemudian menjawab pertanyaan bahwa komitmennya di mana sih sebenarnya pemerintah sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Pernah kita membahasnya sebagai pihak yang Presiden itu, Kepala Negara itu yang membawa pedang pemberantasan korupsi. Ketika dikritik, dipertanyakan komitmennya saat itu. Tapi di pekan ini kita dengar, Presiden mengatakan kalau perlu ya dihukum mati. Nah, ketika itu kemudian dikritik lagi, itu hanya retorika, itu hanya gimmick. Anda kira-kira melihatnya bagaimana? Jadi kan ada dua sisi. Tidak ada sesuatu yang salah yang dikemukakan oleh Presiden. Dari sisi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Semua tindakan Presiden itu benar. Di satu sisi, walaupun dalam tataran sosiologisnya, sesuatu yang bertentangan, berhadapan-hadapan. Di satu sisi, beliau memberikan grasi kepada terpidana. Tapi kan secara konstitusional, dia memang Presiden memiliki kewenangan itu. Kan tidak ada yang salah dari sisi tataran, apa namanya, dari legalnya ya. Tidak salah. Tapi dari sisi tataran, mungkin masyarakat bisa menilai, ini di satu sisi memberikan garasi, tapi di sisi lain menginginkan, apa namanya, hukuman maksimal. Hukuman maksimal. Nah, memang di situ yang membuat sedikit, agak sedikit, apa namanya, bisa menimbulkan tafsir ya. Tapi menurut saya, kalaupun pemberian, apakah itu nanti amnesti, ataupun apapun namanya, grasi atau apapun, tapi yang penting, kalau kita lihat benar, alasan yang terakhir ini, yang mantan gubernur, apa itu Pak? Mantan gubernur Jambi ya. Jambi atau apa? Anas Makmun. Ya, kalau memang itu alasannya karena sudah usia, uzur, mungkin itu masih bisa. Tapi kalau pemberian nanti itu ada pertimbangan yang lain, nah itu tentu menjadi pertanyaan kita semua kepada Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu menurut saya, bahwa saya bukan anti hukuman mati, tidak. Tapi dari pengalaman negara-negara, dan termasuk kita, bahwa ternyata penjatuhan hukuman berat itu, itu juga tidak ada korelasinya saat ini, terhadap penurunan angka tindak pidana yang akan dituju. Maksudnya tidak menghasilkan efek jerah? Tidak menghasilkan. Kita lihatlah contohnya, makanya saya bilang, di KPK lah, tuntut hukuman maksimal, tidak usah hukuman mati. Tapi kan perilaku kita, indeks persepsi korupsi kita itu tidak pernah turun. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, kita malah mulai agak tren kenaikan, Bang Saud ya. Tapi bukan berarti KPK gagal. Bukan. KPK sudah maksimal, tapi memang sistem kita. Nah ini harus dipecahkan bersama seluruh elemen bangsa. Pemerintah, DPR, dan KPK, kepolisian, kejaksaan. Kalau ini tidak dilakukan, termasuk dorongan dari teman-teman masyarakat sipil. Kalau ini tidak dilakukan, arah pemberantasan dan pencegahan korupsi kita itu tidak akan pernah selesai. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.